Pernah juga dikerjain sama temen senior kan biasa di gojlok ya, istilah di gojlok. Ini anak baru dateng dari Surabaya kan, gojlok belum pernah ke Jakarta, katanya ini saya, ini ada voucher ini, kamu ngapain tidur di kos-kosan, udah. Berangkatannya ke hotel, dia nyebut salah satu hotel di sekitar Grogol, hotel Bintang 4 lah, sekitar Grogol ini ada voucher ini, nanti sampai sana bilang aja dari Jawapos gitu. Saya seneng pertama kali kan, gak pernah nginep hotel, Bintang 4 lagi, saya ringkesi itu, berkemas ya, di ringkesi itu berkemas, pakaian saya ajak, si Susilo ini saya ajak, eh loh kita sekali-kali tidur di hotel loh, Bintang 4 loh, siap, kita naik taksi, ya iya waktu itu, gaji masih berapa ya, mungkin ya masih 1 juta setengah lah gaji zaman segitu. Tapi zaman itu udah besar. Ya, naik taksi kita, sampai ke Grogol, sampai di lobbynya hotel. Kita sudah enteng-enteng tas ini, udah mau nginep di hotel. Di sana gak ada itu, voucher itu. Artinya gak terdaftar. Gak terdaftar. Waduh malu. Ada satu bab yang judulnya, waktu itu Pak Dahlan lagi kena masalah hukum ya. Karena orang Jakarta mungkin belum banyak kenal dengan Pak Dahlan, jadi saya atas inesiatif saya sendiri, saya tulis judulnya Dahlan Iskan yang saya kenal. Kebetulan, itu viral tulisannya. Dan Pak Dahlan membaca itu, Pak Dahlan mengucapkan terima kasih kepada saya, karena itu adalah momentum tulisan itu di nilai Pak Dahlan sebagai momentum persepsi publik kepada beliau ini, kemudian menjadi berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini saya bertemu dengan salah satu senior saya di Jawa Pos, Mas Topan Mahdi. Yang sekarang beliau sudah cukup lama tidak menjadi wartawan, dan kemudian beralih ke menjadi salah satu petinggi di perusahaan Astra, grup Astra ya mas ya. Hari ini saya ingin Mas Topan berbagi cerita tentang masa lalu Mas Topan dulu ketika Mas Sidi, Jawa Pos sampai sekarang. Dulu tahun berapa Mas? Mas Mas Sidi, Mas Mas Sidi, Jawa Pos saya selamat, salam sehat Mas Agus. Mas Sidi, sihat. Ini suasananya mendung-mendung seger ya kan? Iya. Kita di salah satu sudut di Kasanjibubur, Jakarta Timur. Jadi saya itu paling senang kalau kemudian diajak ngobrol tentang masa lalu, romantisme, karena memang jadi wartawan itu mungkin pengalaman hidup yang paling mengesankan, dan tidak akan pernah terlupakan dinamikanya, suka-dukanya, walaupun banyak sukanya ya daripada dukanya. Jadi saya masuk Jawa Pos itu tahun 1997, bulan April, jadi saya lulus kuliah dari Jember itu tahun Januari 1997, bulan April, saya sudah masuk Jawa Pos. Jadi alhamdulillah sih prosesnya mudah ya, karena memang waktu mahasiswa sudah jadi aktivis pers mahasiswa, kemudian cukup aktif menulis di berbagai media, terutama Jawa Pos. Jadi begitu lulus, saya lampirkan tulisan-tulisan saya di koran itu, saya kirim ada rekrutmen, Alhamdulillah waktu itu katanya yang daftar itu lulus seribu lebih. Seribu lebih. Seribu lebih, jadi memang prosesi wartawan waktu itu masih sangat diminati lah. Mungkin kalau anak muda sekarang sudah agak, ini ya, agak, agak luntur. Agak tidak memilih untuk berprofesi sebagai jurnalis gitu. Ya, karena memang situasinya berubah dan platform komunikasi sudah berubah, tapi zaman saya dulu luar biasa persaingannya. Dan Alhamdulillah yang diterima 11 orang, salah satunya saya. Dan dari perguruan tinggi di Jember itu, itu hanya 2 orang waktu itu yang diterima 1 angkatan. Jadi ya cukup membahagiakan, 3 bulan kita training di Surabaya. Kemudian kebetulan juga saya menjadi satu letting itu yang terbaik, sehingga ada 2 orang waktu itu, saya sama teman saya yang sekarang bekerja di kantor berita BBC di London, Mas Susilo, itu dikirim ke Jakarta. Jadi menjadi reporter di Jakarta. Jadi tahun 97 sekitar bulan apa ya, mungkin September begitu, saya untuk pertama kali menginjakan kaki di Jakarta dan hidup di ibu kota. Itu pengalaman pertama yang menurut saya mengesankan dan lucu itu Mas Agus. Kalau mencerita di situ. Berarti sebenarnya lebih senior saya ya? Saya itu tes di Jawa POS 94. Ya, mungkin Mas Agus sawit muda saya boros. Jadi saya 97 Mas Agus. Terus di Jakarta ya itulah, kita kos di salah satu kamar. Satu kamar itu saya sama Susilo ya, sahabat saya mungkin. Semoga Mas Ilo nonton ini, podcast ini, nanti saya kirim ke beliau. Jadi kita kos di daerah Rawabelong ya, di Palmerah, pasar Palmerah itu. Kos di rumahnya salah satu Pak Haji, orang Betawi. Satu kamar begitu dan memang asik lah setiap pagi itu. Jadi memang, apa ya, berada Betawi ini sangat menunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Jadi setiap hari itu saya mendengar Pak Haji itu bagaimana, kalau orang Jawa bilang itu opera-opera, anak-anaknya untuk sholat dan lain sebagainya itu saya luar biasa. Jadi pagi, subuh itu saya selalu terbangun, padahal kita wartawan ini kan pulangnya kadang jam 1, jam 2 pagi. Tapi subuh itu selalu terbangun, karena Pak Haji ini anak-anaknya di situ di opera-opera. Supaya bangun, nggak terlewat waktu sholat subuh. Ya saya bersyukur juga sehingga saya bisa sholat subuh. Itu salah satu pengalaman lucu juga, Mas. Jadi banyak lah. Banyak. Ini nggak apa-apa, langsung saya lanjutkan itu cerita-cerita lucunya. Jadi itu pertama kali saya ke Jakarta dan ya namanya orang desa ya, Mas. Orang desa dari kota Pasuruan, kuliah di Cember. Tau ibu kota itu ya kaget-kaget juga. Waduk wakilnya mobil ya kan, walaupun belum semacet sekarang. Jadi yang selalu saya ingat itu hal-hal lucu ya. Di Jakarta pertama itu misalnya saya itu selalu naik mikrolet dari kos-kosan itu. Jadi bukan nggak bawa motor ya? Saya nggak bawa motor, saya belum punya motor waktu itu. Saya nggak pernah bawa motor di Jakarta. Nah, saya naik mikrolet M09 atau M11. Jadi kalau M09 itu kalau nggak salah itu dari Pasar Kebayoran Lama ke Tanah Abang. Kalau M11 itu ke Benjeruk Tanah Abang. Jadi apal saya sampai sekarang. Jadi saya keluar dari kos di gang itu, selalu nyetop 0.9 sama 0 M11. Terus turun di Selipi. Dari Selipi pindah ke base. Nah, sekarang tergantung mau liputan kemana. Nah, kalau liputan ke Bapenas, ya kita itu naik, kalau nggak dulu base-nya itu apa ya? Masa, Mayasari Bakti atau 123. Ya. 123. Tapi kalau ke Bursa Efek Indonesia, dulu namanya Bursa Efek Jakarta, naik M45. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang menurut saya menarik dan ada juga yang lucu. Jadi misalkan, saya kan liputannya di Desk Ekonomi Bisnis ya. Ketika saya ke pos di Bursa Efek Jakarta. Dari awal masuk Jakarta sampai akhir itu di ekonomi aja fokusnya? Saya sampai, saya kan sebentar aja di Jakarta, setelah itu sudah jadi redaktur di Surabaya. Jadi saya mungkin, ya saat tiga tahun aja jadi reporter mas. Jadi, Alhamdulillah sih karirnya cukup baik pada saat itu. Nggak selama itu ngedesknya di ekonomi? Sebagian besar di ekonomi. Sebagian besar di ekonomi. Karena memang Jawapos agak kesulitan mencari wartan ekonomi ya. Mungkin jadi waktu itu saya, ada beberapa teman tapi nggak pure ekonomi. Kalau saya dari awal ekonomi. Saya pun jadi redaktur ekonomi. Ketika jadi managing editor juga bertanggung jawab ke Desk Ekonomi. Jadi memang mewarnai, lebih banyak mewarnai di berita-berita ekonomi. Nah, pernah itu lucu di Jakarta itu. Saya kan mestinya ke Bursa Efek Jakarta. Nah, butuhnya kalau dari Slipe itu kan, Naibes, Mayasari, Bakti, M45. M45 yang arah blok M. Saya salah, nyasar yang ke kota, yang 123. Ke kiri. Jadi kalau Pak Semanggi itu mesti akan ke kanan, itu ke kiri. Nah, ke kiri saya itu berhenti. Karena saya tahu ini nyasar, waduh salah ini. Saya turun. Saya turun itu di depannya Hotel Le Meridian. Le Meridian. Ya, Le Meridian ya, di situ di Sudirman itu kan. Turun di situ. Wah, kayaknya pertama itu saya mau ke Bursa Efek Jakarta itu. Saya nggak tahu di mana ini gedungnya. Terus saya tanya ke orang, Pak, gedung Bursa Efek Jakarta itu di mana? Dari ada orang-orang, apa, tukang baja atau kojek itu. Oh, itu mas, gedungnya mas. Kelihatan dari sini, Bursa Efek Jakarta. Tak pikir kan, oh, dekat. Dekat. Dari saya jalan kaki itu, dari Le Meridian sampai di lokasi Gopius. Empat kilo itu. Empat kilo. Jadi ya Gopius, dan itu siang kan. Waduh mau liputan itu, akhirnya di press room saya hanya bisa ngasuh ya. Ngasuh itu istirahat, ya udah minum lagi di situ. Jadi itu kisah-kisah kita sebagai anak udik. Terus kemudian, banyak sih halal lucu dulu juga sering pernah juga dikerjain sama temen senior. Kan biasa di gojlok, ya istilah di gojlok. Ini anak baru datang dari Surabaya, kan. Gojlok belum pernah ke Jakarta. Katanya, ini saya, ini ada voucher ini. Kamu ngapain tidur di kos-kosan? Udah, berangkatannya ke hotel. Dia nyebut salah satu hotel di sekitar Grogol. Hotel Bintang 4 lah, sekitar Grogol. Ini ada voucher ini. Nanti sampai sana bilang aja dari jawab pos, gitu. Saya seneng pertama kali, kan. Nggak pernah nginep hotel, Bintang 4 lagi. Saya ringkesi itu, berkemas ya. Di ringkesi itu berkemas. Pakaian saya ajak, si Susilo ini saya ajak. Halo, kita sekali-kali tidur di hotel, Bintang 4. Siap. Kita naik taksi. Ya, ya waktu itu gaji masih berapa ya? Mungkin ya masih 1 juta setengah lah gaji zaman segitu. Tapi zaman itu udah besar. Ya, naik taksi kita. Sampai ke Grogol, sampai di lobby-nya hotel. Terus udah enteng-enteng tas ini. Udah mau nginep di hotel. Di sana nggak ada itu voucher itu. Artinya nggak terdaftar. Nggak terdaftar. Waduh, malu. Saya telpon, dulu belum ada handphone ya. Jadi nggak bisa kita konfirmasi gimana. Kan agak aneh gitu. Ketika jadi wartawan, terus kemudian nggak naik motor. Itu kan nggak ribet posisinya, Mak. Ya, saya kan posisinya kan di, biasanya area-area liputan saya itu di Bursa Efek Jakarta. Kalau nggak di Kementerian Keuangan, di Bapak Penas. Ya kan, ya memang lebih ribet. Tetapi, saya selama mahasiswa, sampai saya bekerja, saya nggak pernah punya motor. Dan nggak terlalu bisa naik motor. Karena nggak pernah punya. Karena nggak pernah punya ya. Terus, ya sudah saya. Kemudian yang kedua, saya nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Jadi waktu itu memang, ya sudah, saya nikmati aja. Selama hampir satu tahun ya, di Jakarta. Awal itu, saya kemana-mana naik angkot. Nggak ada busway waktu itu. Jadi ya naik mikrolet, naik gas. Dan Alhamdulillah. Nggak, kalau nggak bisa beli kan, agak aneh kan gajinya besar. Zaman itu loh ya. Zaman itu sih kalau dipaksakan, ya bisa mungkin ya kita nabung. Tapi, tadi saya cerita ke Mas Agus, saya begitu bekerja, saya sudah harus ngirim uang ini untuk orang tua. Untuk ibu ya. Orang tua tinggal ibu. Kemudian untuk sekolah adik saya. Iya, iya, iya. Terus untuk. Jadi ya nggak pernah, nggak pernah utuh di saya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan, saya mau menikah. Kayak gitu-gitu. Seperti itu, nggak ada calon. Tapi itulah awal kita itu membuka jendela dunia, Mas Agus. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Terus ketika liputan di naik kendaraan itu, kalau di Jakarta itu kan rawan saat itu. Banyak copet kan. Terus gimana itu? Ya, saya, Alhamdulillah, nggak pernah mengalami kecopetan, ditodong itu, Alhamdulillah. Bukan karena apa-apa ya, saya selalu ingat pesan dari ibu saya, kemudian dari Pak D saya, di Pasuruan, semua itu, bahwa kalau mau keluar rumah, satu, ya, jangan lupa, Al-Fateha, Solawat, ya kan, kemudian, Baca Lahaulawala Kuataila Bila. Jadi, ya, itu aja, ilmunya itu, ya, Bismillah, semoga Allah memberikan perlindungan. Jadi, kadang-kadang, ya, pokoknya ada situasi yang kita bikin, kan, kadang sering dipis, itu juga ada peristiwa, ya, kayak, orang di copet, itu kan, kita lihat, ya, kita langsung ingat, Baca Fateha, La Kholawala Kuataila Bila Ilatim, terus kemudian, apa, kita juga, ini, apa namanya, Baca, ya, siapalah yang, untuk, ini, apa, ikhtiar, ukrawi kita untuk melindungi diri kita. Terima kasih. Dan dari kisah yang seperti ini, Mas Tovan ini sekarang, eh, sudah punya satu buku, yang, berkisah tentang, catatan-catatan beliau, selama menjadi wartahan, plus, banyak sekali kisahnya. Bukunya namanya apa, Pena di atas langit. Pena di atas langit. Nanti kita, share covernya, di sini. Coba ceritain, Mas Ipan, Pena di atas langit itu, ceritanya apa? Sebetulnya, buku Pena di atas langit, ada dua seri, Mas. Jadi, yang pertama, yang kedua, kebetulan yang kedua ini, saya hanya nyetak seribu eksemplar, dan sudah habis. Sudah habis, dan saya sendiri di rumah, itu mungkin cuma simpen empat buku, yang itu memang, akan saya kirim ke beberapa teman, yang menuliskan endorsement, yang saya muat di buku. kemudian kalau yang Pena di atas langit satu, kan memang agak banyak, saya nyetaknya, sudah jatak dua kali, itu mungkin di, apa, toko online, di online shop itu, masih ada lah, teman-teman bisa beli di situ, di toko buku Gramedia, mungkin juga masih ada, apa namanya, ini sebetulnya, nggak sengaja saja, masih nulis buku, nggak sengaja nulis buku, kan saya itu kan wartawan ya, setelah tidak menjadi wartawan itu, saya nulis di mana, nah sekarang kan banyak sosial media, ada Facebook, jadi saya itu, sering nulis-nulis itu, ya nulis hal-hal yang ringan, termasuk catatan-catatan saya, kalau lagi berkesempatan, bertugas, baik di luar kota, maupun ke luar negeri, misalnya ya saya tulis di, ringan-ringan, nggak ada cerita yang berat itu, nah beberapa teman itu, di teman-teman saya yang ada di Facebook itu, sering komen, tulisnya bagus mas, apa lanjut, lanjut gitu, jadi banyak yang mengikuti, ada teman yang ngusulkan mas, kok nggak dibukukan aja, waduh saya nggak pernah nulis buku ya, kan saya nggak confident juga, saya coba kumpulkan, saya kompilasi, ternyata ketemu alurnya itu, ketemu alurnya, akhirnya ya jadi buku, benar di atas langit satu itu, dan Alhamdulillah, buku pertama itu, dikasih kata pengantar oleh, dua orang, tokoh dan sahabat saya, dan guru saya, yang pertama itu oleh, Pak Dhalan Iskan, kita semua tentu sudah kenal, siapa beliau, kemudian, pengantar kedua, ditulis oleh, dokter Agus Udebio, beliau ini sahabat saya, satu leading lah, di Jawa Post, dan beliau sekarang, kemarin terakhir, menjadi anggota Dewan Pers, dan beliau itu salah satu, pakar media lah, di Indonesia, dan, Alhamdulillah, bukunya cukup, laris, yang buku pertama, dan insya Allah, kalau dibeli, dicari di shop online, online shop itu, masih, masih ada, masih ada, jadi, apa, ini, apa namanya, silahkan teman-teman, kalau yang belum, tapi itu, bukan buku yang berat, dan saintifik itu, bukan, itu cuman, saya main kemana, saya tulis, main saya post di, Facebook, jadi sebenarnya jurnal ya, ya bukan jurnal, itu catatan ringan, namanya, kumpulan catatan ringan, jadi, ya namanya catatan ringan ya, saya nyatet, saya post, ya saya bukukan, itu, itu mas ceritanya, nah hebatnya, buku itu ditulis, ketika, mas Taufan ini, sudah, menjadi, salah satu petinggi, di perusahaan, agro, industri ya, grupnya Astra, jadi, ya inilah mas, karena ya itu tadi, itu kan sebetulnya, tulisan perjalanan ya, kebanyakan, jadi itu saya tulis, kenapa judulnya itu, penat di atas langit, karena, catatannya itu, banyak ditulis, saat saya berada dalam pesawat, di pesawat itu kan, gak bisa himpunan, ya udah, saya pakai, apalagi ke luar negeri, kalau penerbangannya, sampai, 6 jam, sampai 13 jam, itu kan gabut ya, nonton film ya, muter-muter ya, pakai nulis, nulis, nyampe di bawah, saya post di Facebook, gitu, udah, seperti itu aja, ternyata, jadi juga satu buku, sedikit cerita dong mas, tentang, kehidupan, mas Tovan sekarang, ketika menjadi, salah satu, petinggi di Astra, bidang apa yang, sebetulnya, jangan petinggi lah, pakai karyawan, di salah satu perusahaan, kelapa sawit mas, jadi, saya kebetulan, sebagai, humas ya, kalau bahasa, ininya humas lah, karena saya wartawan, backgroundnya, kemudian, pada saat itu, ada, salah satu eksekutif, di grup Astra, yang itu sahabat saya juga, sering bertanya kepada saya, apa gak bosan, jadi wartawan, apa ingin kerja di perusahaan, ya, sudah menjadi, takdir ya, dan jalan hidup, proses itu gampang, kemudian, ya saya terima aja, tawaran sebagai, manajer humas, pada saat saya, awal karir itu, di, salah satu perusahaan, di grup Astra, kebetulan bergerak, di bidang, kelapa sawit, jadi sampai sekarang, masih di situ, berarti itu, tapi saya bukan, pengusaha kelapa sawit mas, saya cuman, karyawan di perusahaan, kelapa sawit, di humas, kelapa sawit, kan kemarin, kasus minyak goreng, gimana gak, pasti banyak, banyak ini, ya, mungkin memang, waktu isu minyak goreng rame, mungkin teman-teman, juga bisa, baca, atau lihat di beberapa siaran TV, ya memang, kebetulan saya humas, bukan hanya di perusahaan sawit, tapi juga di, asosiasi, pengusaha kelapa sawit, namanya GATGI, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, misalnya, saya di situ juga sebagai humasnya, jadi, ya memang sudah tanggung jawab saya, untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman media, ada apa sih sebenarnya, terkait dengan, kistur minyak goreng ini, ya saya jelaskan, wajah mas Taufantus, hampir setiap hari muncul di TV, saat itu, hampir setiap hari, ngomong ini lah mas, ikut menjelaskan, apa, situasinya, ya semoga, itu sih, apa ya, sisi kehidupan yang lain aja, lagi di saya, terakhir ini, keluarga bagaimana, ya Alhamdulillah, jadi kalau, fase di dalam kehidupan manusia ini, mungkin, kita ya, seumuran kita mas Taufantus, jadi, itu sudah babak, terakhir ya, di dalam, fase di dalam kehidupan kita, jadi Alhamdulillah, saya juga dikaruniai, dua orang anak, sebetulnya tiga, tapi yang putri, yang ketiga, itu, delapan bulan di dalam kandungan, wafat, ya, jadi, kalau anak saya yang pertama, laki-laki, 22 tahun, ini insya Allah, lah, semoga lancar, tahun ini bisa lulus, dari S1, di salah satu pergeruan tinggi di Jakarta, kemudian adiknya cewek, ini SMA, jadi, ya, keluarga, sejak saya pindah ke sini ya, kalau saya prinsipnya, keluarga itu, tidak boleh jauh-jauh, prinsip, jadi, kita di mana, ya, mereka ikut, jadi, ketika saya pindah ke Jakarta, ya, mereka selalu ikut, ya, saya harus ajak istri saya, karena pesan dari, salah satu kakak saya, tidak bagus nanti, termasuk padahalan, padahalan, Iskan itu pernah, menegur saya, jadi, waktu itu, saya masih jadi, redaktur, editor di Jawa POS, nah, waktu itu, saya baru diangkat sebagai editor, saya kan, ya ini, ilmu ekonominya kan jalan terus ini, ilmu hitungnya kan jalan terus ini, mas, karena kita ini kan wong kere lah, karena kita itu, lahir dari, apa ya, keluarga yang kere, begitu ya, dari orang tua yang gak punya, begitu, jadi, kita itu, emang ya, dengan uang itu, harus betul-betul kita hitung, nah, pada saat itu, saya itu sudah punya rumah di Pasurwa, di Pasurwa, saya kan kantor di Surabaya, kita jawab pos, ya kan, saya, ngirit, artinya, daripada saya kontrak di Surabaya, atau beli rumah lagi di, Surabaya, atau saya di Pasurwa sudah ada rumah, ada ibu saya, ada adik saya, istri saya, saya taruh di Pasurwa, saya malam pulang ya, saya kan waktu itu redaktur ekonomi ya, ekonomi itu jam 7 mungkin sudah selesai, sudah dibawa ke percetakan, jadi saya pulang setengah 8, jam 8, di live itu, ketemu Pak Dahlan, ini pelajaran ini, dari Pak Dahlan, pelajaran manajemen, ditanya sama Pak Dahlan, mau kemana, 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 ke Pasurwan, saya bilang gitu, oh ini, apa, liburan ke Pasurwan, enggak bos, pulang ke Pasurwan, loh, istri Anda di mana, di Pasurwan, loh Anda tiap hari, Surabaya Pak Surwan, BP, iya bos, enggak bagus itu, katanya, itu enggak bagus buat karir Anda, ya cari rumah di Surabaya, besok kamu, apa, cuti, cari rumah di Surabaya, apa ngontra, atau belit, saya enggak tahu, terserah, kalau sudah dapat, lapor ke saya, saya, kepikiran, diomongi Pak Dahlan, begitu, kepikiran, saya kan naik Bison ya, Pak Surwan naik Bison, Bison itu, angkutan antar kota ya, apa itu, Bison itu, merek mobil, alef, ya, alef gitu lah, Bison sampai di Pasurwan, saya cerita ke, istri saya, emang, aku ketemu Pak Dahlan, di Tegur, karena kok, saya tiap hari PP Pasurwan, ya kadang-kadang, kita kan waktu itu, enggak tiap hari pulang ya, kadang tidur di kantor, ya kan gitu, dua hari baru pulang, kayak gitu kan biasa gitu, nah, terus, yaudahlah ya cari, akhirnya saya cari kontraan, hari itu, besoknya ya, saya itu sehari nyari kontraan, Alhamdulillah, dibantu teman-teman Jawa Bos, saya dapet kontraan di kompleks, beberapa karyawan Jawa Bos tinggal di situ, di Sidoarjo, udah dapet, deal langsung saya bayar, uang kontraknya, satu tahun, saya langsung cari Pak Dahlan, ketemu Pak Dahlan, saya langsung lapor, Bos, saya sudah dapet rumah di Sidoarjo, dan besok insya Allah, kami pindah ke Sidoarjo, bagus ya, gitu, gitu mas, jadi, itu saya bawa terus sampai sekarang, jadi ketika saya pindah ke Jakarta, yaudahlah, gak usah mikir, udahlah, karena anak-anak ini, keluarga ini adalah, penyemangat ya, buat kita, di dalam hidup, dalam bekerja, kita bekerja seperti ini, buat siapa, kalau bukan buat keluarga, mas Agus, yaudahlah itu sih, bukan keluarga saya, dan kisah itu juga ada di buku beliau ya, kisah saya sih lebih, gak yang soal kos tadi itu, disuruh Pak Dahlan, oh ada-ada di buku, kebetulan, salah satu bab di buku saya yang pertama, itu saya, menulis tentang Pak Dahlan, jadi, nanti kalau sempat itu, baca itu lebih detail di buku, ada satu bab yang judulnya, waktu itu Pak Dahlan lagi, kena masalah hukum ya, karena orang Jakarta mungkin belum banyak kenal dengan Pak Dahlan, jadi saya, atas iniasiatif saya sendiri, saya tulis judulnya, Dahlan Iskan yang saya kenal, kebetulan, itu viral tulisannya, dan Pak Dahlan membaca itu, Pak Dahlan mengucapkan terima kasih kepada saya, karena, itu adalah momentum tulisan itu, di nilai Pak Dahlan, sebagai momentum persepsi publik kepada beliau ini, kemudian menjadi berubah, gitu mas, jadi, nah kalau cerita itu di buku memang, saya gak saya ceritakan, tapi, kalau di buku itu, keluarga lebih saya bercerita tentang ibu saya, di salah satu bab itu, almarhumah ibu saya, kebetulan, ibu saya ini wafat, dalam usia 83 tahun, pada bulan Maret, tahun 2018, nah ada di salah satu bab, di buku saya itu, sebetulnya juga tulisan di Facebook, tapi kebetulan rame ya, yang komen, juga banyak yang telpon saya, setelah saya tulis itu, kemudian saya jadikan salah satu bab, di dalam buku, jadi intinya sih, cerita tentang, bagaimana pengorbanan ibu saya, yang beliau itu adalah, seorang janda ya, yang ditinggal, wafat oleh, ayah saya ketika saya, masih 4 tahun, ada saya tahun-tahun, kemudian ibu saya, ini sekolahnya, hanya sampai SD, gak lulus, begitu, sehingga bagaimana, beliau ini berjuang, untuk membesarkan saya, termasuk keputusan beliau yang, tega ya, artinya bukan tega ya, artinya apa ya, jiwanya itu kuat, artinya kuat, untuk menitipkan saya, ke orang lain, waktu saya kelas 4 SD, supaya saya bisa sekolah, itu menurut saya, gak semua orang tua itu, memiliki mental, hati yang, sebegitu kuat, demi masa depan, anak-anak, gitu, dan, ya Alhamdulillah, saya bisa, apa, kemudian di, akhir, ayat beliau ya, jadi, mungkin beliau sudah usia 60 tahun, waktu saya awal bekerja, ya saya bisa lebih sering kumpul, dan kemudian, bisa ya, mungkin, yang, tidak yang terbaik, yang bisa saya berikan kepada orang tua saya, tapi saya paling tidak, berusaha menjadi seorang anak ya, patuh, dan umat, serta, ya, inilah, selalu, sungkem, dan, mengharapkan, doa, dan, itu dari, orang tua terutama ibu saya, seperti itu Mas Agus, dari salah satu buku, salah satu buku, di dalam buku saya, penah di atas langit, satu, yang pertama, seperti itu Mas Agus, saya jadi terenyum, tapi mau melanjutkan, ini sudah terlalu panjang kayaknya, nanti di next, saya ingin ngobrol lagi, terutama, soal, yang lain lah, banyak saya sebenarnya ingin, ada yang banyak kita, yang bisa kita begali di, Mas Topan ini, mudah-mudahan, kita masih bisa, ngobrol lagi next, siap, terima kasih Mas Topan, semoga sukses selalu, dan karirnya semakin, amin, amin, maturnun Mas Agus, iya, maturnun, maturnun, masih, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,